di video kali ini saya akan mencoba untuk memenuhi request dari teman-teman ya yaitu membuat bonsai dari awal setek sampai ke tahap seperti ini sobat seperti ini ya namun untuk membuat setekan ini kita juga ada dua pilihan sobat pilihan yang pertama kita bisa memilih bahan yang sudah ada capang pertama dan terusan batang ya dan untuk pilihan yang kedua kita punya bahan hanya tegak lurus sobat dan untuk bahan yang tegak lurus itu kita harus pintar-pintar untuk mengolahnya ya namun disini saya akan mencoba untuk memilih bahan yang sudah ada tangan pertama dan terusan batang utama ya sobat untuk setekannya akan kita lihat dulu untuk contohnya seperti ini sobat nah untuk contohnya seperti ini sobat ini dulu waktu awal setek kita sudah ada ini sobat sudah ada tangan pertama ini ya dan terusan batang ini dan hasilnya seperti ini nah dan disini nanti kita akan memilih calon setekan yang nantinya jadinya seperti ini sobat karena banyak teman-teman yang request ya dan ini akan saya coba untuk membuat videonya sobat semoga nanti bisa bermanfaat sobat selesai saja kita cari setekannya sobat kita akan mencarinya disini sobat disini ada banyak pilihan ya untuk tunas-tunas yang kiranya tidak kita gunakan bisa kita pakai ya kemarin saya lihat disini ada sobat nah ini sobat ini bisa kita gunakan ya karena ini tidak kita pakai untuk pengelosan karena untuk pengelosan kita menggunakan ini sobat untuk pembesaran itu yang bawah itu ya ini akan kita pakai dan yang disini juga kita ambil contoh dua saja ya dengan yang ini sobat kita ambil yang kecil-kecil saja sobat karena kalau besar proses pembuatannya juga lama sobat untuk yang kecil kita akan lebih cepat membuatnya ya kita ambil gunting dulu sobat langsung kita pangkas sobat segini ya nah ini sudah ada tangan pertama dan perusahaan batang ya kita ambil lagi tuh sobat satunya ya dimana tadi guntingnya ini kita bawa ke sana tadi dulu sobat yang lebih jelas ya nah ini kita sudah punya dua calon setekan sobat ya kita tinggal memangkasnya ya kita potong dulu sobat untuk calon setekannya seperti ini sobat ini tidak terlalu panjang sobat karena untuk panjangnya bagian petang utama ini kita sesuaikan dengan besarnya sobat teman-teman seperti ini sobat teman-teman seperti ini sobat teman-teman seperti ini sobat teman-teman seperti ini sobat ini adalah batang yang tinggi ya kita pangkat dulu kita ambil yang ini ya teman-teman seperti ini sobat dengan batang yang besarnya segini teman-teman menanamnya dengan panjang segini sobat ini tidak sesuai ya karena besarnya hanya segini jadi terlihat sangat buruk sobat seperti ini ya jadi kita kalau dengan batang segini mungkin kita hanya menggunakan segini sobat agar lebih terlihat kokoh ya nah makanya ini tadi saya memotolnya hanya segini saja sobat ini sangat pendek ya dan ini akan kita panas segini saja sobat nanti kita besarkan dengan gunas barunya ya karena ini besarnya juga masih kurang ya kalau kita menanamnya panjang seperti ini kemungkinan hidup juga sulit sobat jadi kita potong pendek saja ya ini dan atasnya ini bisa segini juga sudah bisa ya segini juga bisa kita pangkas segini saja ya hasilnya seperti ini sobat dan ini nanti kemungkinan untuk turusan batang utama kita menggunakan hanya segini ya yang atas ini kita buang juga jadi ini nanti kita masih gunakan untuk tarikan saja ya untuk membesarkan bagian ini karena ini besarnya juga kurang masih kurang ya dan bagian yang bawah ini kita apa isu rapikan ya dengan pisau sobat kita tinggal memilih untuk menanamannya seperti apa kalau kita menanam dengan tegak lurus ini kita bisa ya jadi tapi lebih bagusnya kalau kita menanamnya seperti ini sobat agak miring ya kayak yang ini kita menanamnya miring sobat seperti ini kita habikan dulu ini akan kita tanam miring ya tapi kalau kita tanam miring ini untuk besarnya masih lama juga sobat ini ya kita coba yang satu ini kita tanam tegak saja ya ini kita bersihkan dulu kita rapikan maksudnya sobat cukup seperti ini sobat aduk jatuh seperti ini ya seperti ini ya dan yang satunya kita tangkap sedih ya kita potong segini saja ya kita potong segini saja ya nanti kita bisa menanamnya agak miring yang ini ya ini kita rapikan dulu sobat untuk bagian bawahnya ya seperti ini sobat ini setelah kita rapikan ya dan ini hasilnya ini sama dengan ini seperti ini kita buang dulu untuk daunya biar terlihat sobat nah seperti ini ya ini sama ya ini modelnya sama hasilnya seperti ini ini nanti akan kita potong pendek juga setelah hidup ya tapi ini lebih bagusnya melihatnya dari sini sobat nah karena ini agak agak ke depan ya untuk cabang yang ini ini kita lihat nanti kita nanamnya miring dan yang satunya ini ini kita tanam agak lurus nanti ya untuk bagian ini kita bersihkan seperti ini kita proses penanamannya dulu sobat nah untuk penanaman setekan ini ini saya menggunakan full pasir sungai sobat tanpa campuran ya ini kita tanam miring ya ini kita kasih lubang dulu dan untuk menanamnya kita bendam semua saja sobat nanti saat sudah hidup bisa kita angkat lagi ya nah yang ini kita tanam tegak ya yang ini kita kasih lubang dulu dan langsung bisa kita taruh di tempat yang sejuk sobat bisa di bawah pohon ya langsung kita angkat ke bawah pohon sobat nah seperti ini sobat ini hanya kita taruh di bawah pohon ini saja ya dan ini masih terkena sinar matahari ini sobat kita lihat atasnya seperti ini masih seperti itu ya sobat masih terkena sinar matahari dan ini akan kita siram disini sobat karena kalau terlalu lembab ini akan membusuk juga sobat karena sancang juga mudah timbul jamur ya jadi masih terkena matahari ini malah lebih bagus sobat seperti ini dan ini ada masih setekan yang sudah hidup sobat banyak sekali setekan sancang disini ya karena potongan kecil-kecil masih kita manfaatkan ini seperti yang tadi sobat ini rumputnya sangat banyak sekali kita menanamnya agak dalam ya seperti ini dan ini sudah tumbuh ya nah ini kita tinggal menunggu untuk misalnya ini sobat nah seperti ini ya nah ini dan setelah subur baru kita angkat lagi dan kita tata perakarannya sobat dan nanti hasilnya ada seperti ini sobat nah ini ini sudah ada terusannya sobat nah ini tapi ini kemarin ke inje ayam sobat jadinya patah karena di saya menaruhnya di bawah ya kita buang dulu biar terlihat nah ini ini untuk gerak dasarnya sudah terlihat ya seperti ini ini untuk yang tadi kita petah dua yang satu untuk tangan pertama eh tangan kedua sebat dan yang satunya untuk terusan batang utama ya menuju ke mahkota ya dan ini besarnya belum cukup belum kita potong ini sudah waktunya motong ini sebat nanti akan kita pangkas ya kiranya seperti itu dulu video dari saya sebat semoga video ini bermanfaat dan ini tadi tidak bermaksud menggurui ya sebat ini kita hanya sharing saja pengalaman yang sudah kita lakukan untuk membuat bonsai ya kita hanya saling berbagi saja sebat semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bonsai